Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi bersama saya Agus Rianto Kali ini saya mau unboxing Atau Mau memperlihatkan Magikom baru yang saya punya Ini Magikom merek Yongma Atau Magikom Digital Bisa kita lihat ya dari Display nya atau tampilannya ini ada angka digital nya Apa sih keunggulannya Magikom Yongma ini Mari kita buka Ini masih baru ya masih di plastikan Magikom Yongma Tipe ini SMC7047 Kapasitasnya 2 liter Warnanya ada 3 Ada warna gold atau emas Warna silver dan warna merah Magikom yang saya punya ini warnanya silver Kita buka lagi Kita buka Magikom ini selain untuk menanak nasi atau menghangatkan bisa juga untuk membuat kue kue kukus gitu ya Bisa untuk nasi goreng juga infonya sih tapi saya belum coba Ini dia Kita lihat unitnya Ada apa aja kan di dalamnya Tampilannya sangat elegan Lihat Untuk kernisnya bagus sangat elegan Keramiknya bahannya bagus Disini tampilan digitalnya juga ada Bisa kita lihat Ini dia tampilan menu nya ya Bisa kita lihat disini Ini ada digitalnya nanti kita coba colokan Disini ada untuk start Ada menu Ada untuk memasak Masak cepat Untuk pewaktunya ya Saya juga belum tahu persis fungsinya ya Nanti kita coba langsung Untuk membukanya sama seperti yang biasa Tinggal buka ini ke belakang kan Ini dia Ini dia Ini untuk kartu garansinya Di dalamnya ada untuk pengukusnya ya Ini ada centongnya ada dua Bisa untuk centong sayur Ini centong nasinya Kita taruh disini Kemudian di dalam ada apa lagi Oh disini ada Apa ini Tekeran beras Sepertinya ya Kalau kita mau masak Ada tekeran berasnya Terus ini Ini ada apa lagi Di dalamnya Oh ini ada kabel powernya Berikut instruksi cara pakainya Nanti bisa kita pakai Sedangkan ini ada teflonnya Untuk mengukusnya Kita buka Kalau ngeliat dari tampilannya Cukup bagus ya Yang mah ya Ini kapasitas 2 liter Karena terbuat dari ekokeramik Lebih tahan lama Anti lengket Teflonnya lebih bagus Ini bisa kita lihat Oke Cukup keker ya Untuk tampilannya Disini ada untuk Uapnya Jika memasak akan Nah ini Bisa kita buka juga Uapnya bisa kita buka Kita tutup Untuk masak mungkin Sama seperti biasa ya Musak awal tinggal pencet Cook Jika menghangatkan Tekan warm Untuk menu-menu Masakan juga disini ada Menu-menunya Nanti kita bisa lihat Langsung di buku petunjuknya Mungkin kali ini Saya hanya mereview Tampilan luarnya saja ya Belum mereview Bagaimana cara Penggunaannya Nanti pada video selanjutnya Saya akan Review lagi Oke Terima kasih Telah menonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh